Oke hari ini kita akan lakukan Tapi sebelum itu,pper dulu Oke hari ini kita akan membahas tentang Apa ya Kita akan membahas tentang Soalnya banyak banget yang kita bahas Jadi hari ini kita memilih tema untuk Hal-hal yang bisa terjadi ketika kita sedang berwarna raga Contohnya salah satunya adalah Kardiakernis atau henti jantung Jadi kan banyak kasus Ketika ada yang badminton Lagi duduk ternyata Dia langsung jatuh Oke 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 Tersebut dengan cardiac arrest atau henti jantung Jadi emang dari definisinya kan henti jantung ya jantungnya berhenti Tapi itu kan mendadak Nah biasanya dan banyak kasus Terus itu terjadi ketika Seseorang beraktifitas terlalu banyak seperti olahraga Seperti itu kan banyak juga kasus artis maupun kalangan-kalangan artis atau di kalangan artis atau artis gitu Apis aja Apis olahraga Terus tiba-tiba dia jatuh Terserang Angin duduk tadi Yang duduk anginnya bersila Nah padahal itu sebenarnya adalah Partia keres atau henti jantung Nah kan ini ilmu untuk Biar teman-teman tahu kalau olahraga itu ada efeknya seperti itu dan nanti ketika ya semoga aja tidak ada kejadian seperti itu Tapi ketika ada teman-teman itu tahu Tahu pandangannya harus apa nih yang harus dilakukan nih ketika ada teman-teman yang baru olahraga terus tiba-tiba dia jatuh Jadi yang pertama adalah kita cek dulu nadinya Jadi ketika habis olahraga terus tiba-tiba duduk terus mak jeblek jatuh tersungkur tenggelam dan ternodai Itu dilihat dulu nadinya jadi di cek nadinya yang paling yang paling jelas itu biasanya nadi karotis Jadi di antara layar ini kalau pengen cepetnya ya di sebelah kanan atau di sebelah kiri Jadi di jatuh ini kalau cowok diambil 2 cm terus di cek sini Nah di cek dulunya di karotisnya Kalau tidak ada nadinya berarti itu otomatis tidak ada nafas Jadi tidak usah di cek nafas Jadi yang penting cek nadinya dulu Jadi ketika tidak ada cek nadinya langsung kamu telepon temennya Ya telepon temennya kamu panggil temenmu untuk menelpon ambulan Nah ketika sudah menelpon ambulan Dan dilakukanlah FTP atau resusitasi jantung paru atau kompres dada Karena apa? Karena ketika temen temen cuma memanggil ambulan Terus ambulannya yoyen langsung cepet datang Kalau enggak kayak kota Solo aja butuh sekitar 15-20 menit Itu kalau rotatornya dan sirinnya nyala Padahal ketika pasien dengan inti jantung itu ada yang namanya golden period Jadi periode emas yang bisa menyelamatkan nyawa si pasien tersebut Yaitu sekitar 8 menit Nah kalau dilakukan 1-3 menit itu kemungkinan berhasilnya sekitar 90-100% Golden period itu antara 1-8 menit Nah kalau dilakukannya cepat Maksudnya ketika ada pasien inti jantung terus dilakukan kompres dada atau JP tadi Kemungkinannya bisa 90% ke atas kemungkinan dia kembali hidup Nah kalau lebih lama mungkin nanti itu bisa lebih prosentasenya lebih turun Nah kalau temen temen sambil nunggu ambulan Itu nanti bisa sembuh dengan Semua itu mukjizat oleh Allah SWT Jadi ya kita cuma bisa seperti itu Kayak gitu ya Jadi yang pertama telepon ambulan dulu Sambil nunggu ambulan datang temen temen melakukan resusitasi jantung paru JP atau kompres dada tadi Nah untuk caranya yaitu Kasih tau lokasinya dulu Sek Enggak usah Sek Enggak Jadi diantara tulang rusuk Pertemuannya itu di tengah-tengah itu ada yang namanya tulang vernu Nah Yang di kompres itu bagian tulang vernu nya Di bagian bawah Di bagian bawah Di bagian bawahnya ini Di bagian atas belum hati nanti 3 jari ke atas Itu bisa jadi patoan Atau kalau yang cowok diantara puting-puting rusuk Ditarik garis ke tengah 2 jari di bawahnya Seperti itu Nah Itu letaknya ya Terus Kenapa kok dilakukan seperti itu Karena dipasih di tengah-tengah itu Ketika Ketika fungsinya ya Nah ini yang jalan dijelaskan Fungsinya ketika dilakukan kompresi itu Tulang rusuk dan sebagainya itu Menekan Dan yang ditekan bukan cuma jantung Yang ditekan itu Jantung Paru Nah ketika itu langsung Langsung ke seluruh tubuh Seperti itu Nah itu nah fungsinya Kompres jantung Atau Kompres dada Atau Kompres Baru Oke Nah Itu letaknya Yang kedua yang dilakukan adalah Yang Yang digunakan itu Lapak tangan tapi bagian lingirannya ini Bagian lingirannya nanti Dilakukan tangan yang dominan Maksudnya yang dominan yang paling kuat Contoh saya Dominannya Dominannya yang kanan Nah Saya ambil lingiran telapak tangan yang kanan Nanti Diletakkan di Posisi tadi Lalu Ditambahin dengan Kekuatan Cinta Dan tangan kiri Nah Setelah Ambil posisi 90 derajat Jadi Tapi Jangan lupakan Kalau Pasien itu Di bawahnya itu Alasnya Keras ya Alasnya keras pokoknya Pokoknya Alasnya keras Jadi kalau Takutnya kalau dilakukan di Kompres Nanti Alasnya Ada kasut dan sebagainya Kayak gitu Itu Mentul Jadi teman-teman habis Kompres malah mendat Namanya Bahasa Jawanya Seperti itu Jadi Di Utamakan untuk Alasnya Keras Lalu dilakukan Kompreskan pakai Apa namanya Lingiran Telapak tangan tadi Kompres Posisikan 90 derajat Lalu yang digunakan adalah Kekuatan bahu Kekuatan bahu Kekuatan bahu Jadi dihentak Dihentak ya Dihentak Terus selama 30 kali sesi 30 kali hitungan Contoh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 3 4 5 6 7 8 9 3 3 Nah Setelah 3 kali kompresi tadi Kita bisa lakukan 2 kali nafas Tapi Kalau Punya Alat Tapi kalau di American Association Health Dan Seperti itulah Itu Apa namanya Bantuan nafas Jadi Kompres Terus Sampai Nadinya Ada Jadi 5 kali 5 kali kompresan tadi Cek Nadinya Nah Seperti itu Sampai Ambulan Kota Datang Ambulan Instansi Kesehatannya Datang Ini saya Duduk Terus 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 Nah Mungkin untuk Langkah-langkah XZP Bisa Nanti Ada sih Banyak Di Youtube Nanti Coba Di Caranya Seperti itu Nah Itulah Langkah Yang bisa Teman-teman Lakukan Ketika Ada Orang Yang mengalami Henti jantung Atau Kardia keres Jadi Kalau Teman-teman berolahraga Nanti Dapet ilmunyalah Ilmu untuk Ilmu untuk Apa namanya Olahraganya Ilmu untuk Pertolongan pertama Ketika Ada Cidera Atau Dan lain sebagainya Hal buruk yang lain gitu Tapi yang pertama Tetap kita harus Berdoa kepada Tuhan Oke Mungkin untuk Episode kali ini Itu dulu Besok-besok lagi Kita akan Bahas tentang Rahasia Oke Bye 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 Bye